Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Baca komik aja Dahinya sampai Mengkerut begitu ya Tetapi itulah Jokowi Memang agak susah dipahami Karena dia adalah presiden Yang memang aneh sendiri Dan sekarang ini Bisa dikatakan Jokowi adalah satu-satunya presiden Yang jadi marketing politik Ledekan para pengamat itu Istana dijadikan posko Pemenangan Dan dia menjadi ketua Tim suksesnya Ganjar Pranowo Sampai segitunya Pemirsa Ya memang agak susah Pemirsa Kalau kita Secara umum itu Presiden Itu pekerjaannya yang gak Baca komik-komik begitu Mestinya loh ya Tapi kalau membaca komik saja Itu sampai Mengernyitkan dahi Mengkerut dahinya Kebayang gak kiri itu Kenapa sampai Mengkerut dahinya Itu bisa jadi adalah Karena Dia bisa Dan berusaha Memahami Alur cerita yang ada Di dalam Komik itu Sehingga Butuh kemampuan Mengerahkan Daya pikir yang luar biasa Dan pada akhirnya Berusaha Untuk bisa Menemukan Oh ini Maksudnya Inilah satu Kenyataan Yang agak susah Mau bicara apa Coba Para Apa Para baser Baser bokop Memberikan komentar Tentang Jokowi Yang sukanya Baca komik Sampai seperti itu Oh itu menunjukkan bahwa Jokowi Merakyat Ya silahkan Oh itu menunjukkan bahwa Jokowi Sedang Mencari hiburan Ya Mencari hiburan aja Sampai Mengernyitkan dahi Ada-ada aja Gitu ya Ini Karena Salah satu dari Para baser itu Ya Menuding Anis kan akhir-akhir ini Sering baca buku Dan baca buku itu Enggak sampai Mengkerut-mengkerut amat Walaupun Bagaimana Buku itu Seriusnya Ya buku-buku kelas The best lah Di Indonesia ini kan Ya Wajar aja Dia doktor Lulusan Gajah Mada Dan lulusan betul Pemirsa Ada ijasanya Anis itu ada ijasanya Asli Ya Kalau misalnya Nanti Misalnya sampai ada Baser meragukan Ijasanya Anis Baswedan Begitu kan Menggugat Meragukan Anis Baswedan Betul-betul Lulusan ijasa Saya berharap Anis Baswedan Tidak usah Mengerahkan polisi Tidak usah mengerahkan Apa-apa Ya Datang aja ke pengadilan Tunjukkan ijasanya Saksi-saksinya Ya betul Gitu kan Orang-orang ini Jangan sampai Yang menjadi saksi Malah tidak kenal dia Dan seterusnya Ya Ini memang beda Ya Saya Melihat Ada kaitannya Ya Karena Berilaku politik Jokowi Akhir-akhir ini Yang bisa dikatakan Jeleneh Atau menurut pengamat Itu dikatakan Satu-satunya presiden Yang jadi marketing Politik Itu tidak terkait Itu sangat terkait Dengan bagaimana Cara dia berpikir Dan cara dia Menganggap Apa yang menjadi Besar bagi dirinya Dan apa yang Dianggapnya Kecil bagi dirinya Ya Penderitaan rakyat Mungkin hal yang Tidak penting Bagi Jokowi Dan karena itu Ya dia merasa Tidak masalah terus Ya Ketika dia pengen Mengembangkan Kereta cepat Dengan ini Udah Pakai APBN aja Ya kan Dan sekarang itu kan DPR Di bawah kendali PDIP Mayoritas yang Sangat mutlak Apalagi Prabowo Juga sudah disitu Gak akan ada Yang melakukan perlawanan Sama juga Yang ada di IKN Udah Begitu Punya ambisi Untuk bangun Ibu kota baru Ternyata Gak ada satupun Saya katakan Gak ada satupun Investor asing Yang mau Investasi di IKN Akhirnya APBN semua Nyaris kan Bahkan swasta Dalam negeri itu juga Hanya mau Mengerjakan Proyek Yang ada Proyek-proyek Konstruksi aja Yang ada Anggarannya Kalau enggak Enggak Dan sekarang ini Sudah terkopoh-kopoh Karena rental mobil juga Enggak kebayar Dan lain sebagainya Dan dengan enak saja Langsung Udah APBN saja Semua akhirnya begitu Dan rakyatlah yang akhirnya Menderita Jadi Penderitaan rakyat Bisa jadi Enggak penting Bagi Jokowi Ya Yang penting sekarang itu Nampaknya adalah Kalau saya mencoba Mengamati Cara berfikirnya Ya dengan Melihat sepintas Bahwa Dia mengernyitkan Dahi dengan Membaca Komik aja Itu berarti mungkin Apa yang dia mau pikirkan Adalah Tentang dirinya sendiri Ya baru pada tahap Tentang dirinya sendiri Kalau dia disuruh Pikir tentang Nasibnya rakyat Banyak Itu mungkin Enggak mampu Dan walaupun Dia menjadi presiden Dan perilaku ini Jukalah yang akhirnya Tumbuh di dirinya Sendiri itu Jadi Ya gimana nanti Ya Kalau dia mikir Wah nanti saya ini Enggak jadi presiden Karena ide Perpanjangan Masa jabatan presiden Tidak gol Kemudian Tiga periode Juga nabrak Konstitusi Tidak disetujui Oleh maknya Gimana caranya Inilah yang kemudian Membuat dia Menjadi satu-satunya Presiden yang jadi Marketing politik Ya kan Menjadi tim suksesnya Siapa ini Ganjar Paranovo Kayaknya Begitu saja Jadi ini terkait Erat dengan Ketakutannya Nanti kalau sudah Enggak jadi presiden Anak-anakku Gimana Mantuku Gimana Diriku Gimana Itu Ya Seperti itu Ini pemirsa Memang Satu judul yang agak Menohok Sibuk endorse Capres dan Cawapres Pengamat mengatakan Jokowi satu-satunya Presiden yang jadi Marketing politik Ya Ini dari Direktur Political and Public Policy Studies P3S Jerry Masih Mengatakan Sikap presiden Jokowi Memberikan dukungan Kepada figur politisi Sebagai calon Presiden Calon wakil presiden Sepertinya Menjadikan Jokowi Berubah Menjadi Marketing politik Iya Memang Sama Seperti Istana Juga Menjadi Apa namanya Posko Pemenangan Kalau dalam Masalah ini Menjadi Apa namanya Marketing Office Kalau di Apa itu kan Biasa itu Pemirsa di Bisnis-bisnis Property Yang dibangun Duluan itu kan Marketing Office-nya Bukan yang lain-lain Jadi Itu Sepertinya Jerry menyebut Sikap Jokowi tersebut Jelang pelaksanaan Dianggap Tidak wajar Oleh sebagian Kalangan Yang menganggap Wajar itu Ada juga Para baser Mestinya kan Bahkan Jerry Sangat heran Dengan Tindak Tanduk Jokowi Jelang Pilpres 2024 Berbeda dengan Presiden Presiden Sebelumnya Belum pernah Ada di dunia Manapun Bahkan dari Enam presiden Terdahulu Yang mana Presiden Sibuk Endos Dukung Capres Dan Cawabres Tegas Jerry Tetapi ini juga Kocak juga Para politisi Di Partai-partai Di sekeliling Jokowi ini Jadi Otaknya Kayak berubah Semua Apakah itu PAN Apa itu P3 Apa itu Gerindra Tidak tahu Gerindra Kalau Gerindra Bisa jadi Merasa Ditampar Oleh Jokowi Setelah Dikibulin Ditampar Mungkin Tidak tahu Apakah dia Masih sabar Ini menurut Kader Gerindra Pak Prabowo Sabarnya Bukan main Sudah ditipu Dihianat Ikut Ini Bukan Sabar Itu Penyakit Sebetulnya Sudah Ditipu Berkali-kali Sudah Dipermalukan Berkali-kali Kemudian Masih ikut saja Itu bukan Sabar Itu Penyakit Penyakit Tidak tahu Malu Nah Di sini Ini Tidak tahu Karena Gerindra ini Ke Sumatera Barat Sebagai kantong Gerindra zaman itu Tampaknya Tes gelombang Apakah mereka ini Tetapi Yang jelas Memang Pemirsa Bahwa Kenapa Si Jokowi Sampai segitunya Itu tidak lain Dan tidak bukan Adalah Karena memang Ketakutan Ketakutan Dari Jokowi itu Sendiri Tentang masa depan Apa yang Akan terjadi Nanti Kalau aku Sudah tidak Menjadi Presiden Inilah yang Tampaknya Menghantui Dan wajar Sekali Memang tidak kebayang Pemirsa Kalau jadi Presiden Ini kan sudah ada Perdana Menteri Sudah selesai menjadi jabatannya Kemudian Diklandang Akhirnya Dijebloskan ke penjara Dan Kalau dilihat dari ukuran Seperti itu Memang Ya Banyak sekali Yang harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi Ya kan Apa namanya Karena Posisinya Sebagai Presiden Kayaknya sudah Tidak disadari Ya Ini Build in ya Kelihatannya Cara berpikir Jokowi Memang seperti itu Tidak tahu sekarang ini Siah sibuk menjadi Capres dan Cawapres Dan Marketing IKN nya Gimana Ditinggalkah Gitu kan Kalau kemarin itu kan Marketing IKN Ya Sekarang Marketing politik Besok Nyambi-nyambi Marketing apalagi Gitu kan Ya Pertugas Warte Wajarlah Seperti itu Ya Kayak kurang tidur Mikirin apa Gitu ya Wajar Semuanya ini Wajar Karena mungkin Bayangan ketakutan oleh dirinya Itu sendiri Ya ini juga Tercermin ya Kenapa Anies Baswedan Sampai dipecat dari Sampai dipecat dari Menteri Pendidikan Itu memang Anies Baswedan itu Salah satu Programnya itu Adalah Membersihkan Kalangan Dunia Pendidikan Ya Orang-orang yang Memang tidak punya Ijazah itu Akan ditangkepin Atau Gimana gitu loh Nah itu yang Tampaknya membuat dia Takut dan akhirnya Memecat Anies Baswedan Tapi inilah Situasi Politik yang Membuat Jokowi Seperti ini Yang menjadi Agak aneh Itu adalah Ketika dia Jokowi sudah Seperti ini Itu ketua-ketua Partai Ngintil semua Di belakangnya Ini yang bikin Kita itu Jengkel sama Ketua-ketua Partai itu Ya Jengkel Kalau saya Saya katakan Jengkel betul Apapun Alasannya Kalau malah Mengikuti Orang yang Keliru Kayak begini Itu sama Dengan menjerumuskan Bangsa ini Ke jurang Kehancuran Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh